Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku lagi bersihin tutut yang tadi aku beli di pasar ya guys ini kata penjualnya tuh udah direndam tapi harus dicuci bersih dulu ya sebelum kita masak sampai nanti bisa dimakan ini prosesnya bakalan panjang banget ya guys ikutin aku terus ya lanjut setelah tadi aku cuci lanjut aku mau didikin ini ya guys loncong tututnya jadi ini ininya dibuangin dulu nih tuh ini yang udah ini yang belum tuh ya ketahuan hasilnya supaya nanti bisa diseruput kalau ini nggak dibuangin itu diseruputnya itu nggak bakalan keluar daging tututnya jadi harus dititikin dulu nah setelah air mendidih kita taro tututnya jangan lupa aduh dikasih saleng kuah salam dan serai oke oke lanjut tutup biar haru setelah tututnya mateng lanjut aku mau masak tututnya ya guys nah pertama aku masukin minyaknya dulu lanjut aku masukin perbumbuannya yang tadi aku udah ulek ya atau aku udah halusin nah di bumbunya ini ada bawang merah bawang putih cabe ketumbar lada pala dan juga kemiri tidak lupa daun salam serai juga laos ya biar tututnya itu harum mantul dan nggak bau amis nah setelah bumbunya mateng lanjut aku masukin tututnya ya sampai bumbunya menyerap lalu aku masukin nggak ku ini aku bagi dua ya soalnya nanti yang separoh lagi pengen tak sebelak sebenarnya kemarin tuh ya aku nggak niat gitu beli tutut di pasar cuman temen aku tiba-tiba lihat tutut kok aku jadi pengen beli juga nah kebetulan baru lihat-lihat eh ada temen aku yang lagi hamil dek mau beli tutut iya kenapa nanti aku mau ya wah yaudahlah akhirnya beli deh kemarin dua kilo di pasar sekalian mau buat dijualin sama aku karena banyak banget yang suka sama tutut yang aku masak ini ya guys lanjut ke masakan udah ketinggalan beberapa ronde ya setelah bumbunya selesai dan menyusut dan terkoleh tercampur merata lanjut aku masukkan air sampai mendidih lanjut ditambahkan santannya karena kali ini ini aku mau masak gule gule tutut memang judulnya tuh kemarin pengen masak kari gitu ya guys tapi aku nyari bumbu karinya itu ke beberapa warung gak nemu ya wis akhirnya aku pakai bumbu gule aja nah ini pun aku pakai bumbu gulenya yang gak aku pakai semua ya cukup sedikit aja nah tidak lupa ditambahkan gula garam ya guys micin sama penyedap biar tambah mantul rasanya nah ini aku udah mau matang aja nih masak tututnya sambil aku icip-icip pokoknya kalau lagi masak tutut tuh icip-icipnya sampai berkali-kali ya guys halo guys halo assalamualaikum jumpa lagi dengan aku kali ini aku mau nyuruh putut tutut tutut yang tumpah ya Allah gak ngeh tutut yang aku olah kemarin ya guys yang aku olah tadi ini udah matang penampakannya seperti ini dan cara makannya pun diseruput ya guys oke kita coba bismillahirrahmanirrahim dapet langsung dapet tau matang dan makannya makan tutut gak diseruput ya makan tutut gak deseruput ya gak nikmat lah ya hmm 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 makasih ngil banget guys ada anak bayi aku yang menasak makasih ngay setiap di atasih ngay uham uham ya mm serendu mm morda 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 morda